Venture capital tuh invest ke perusahaan yang memang resikonya tinggi Tingkat tutupnya tuh memang harusnya tinggi Ya kemarin tuh kan ada-ada yang pernah tutup, semua sukses Aneh gitu Oh menurut itu benerlah aneh Aneh, kalo semua sukses tuh aneh karena Kalo semua sukses berarti resikonya rendah Ya berarti kan sebenernya bisnis model yang ada di startup-startup ini kan Ya memang karena ada diskon aja dong bro Kan dulu bercandaannya hidup kita itu di subsidi investor gitu Semua cashback Semua cashback Begitu cashbacknya selesai, loyo gitu Selamat datang di Merse Room, kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan seorang dari Venture Capital ya bro Dia ini adalah seorang, dia ini manajing director dari OCDC Ventura Daryl Ratulangi, apa kabar bro? Baik-baik, thank you, thank you Sama-sama Ini PC lu Kalau PC jarang bro yang mau kesini bro Ya pada takut deh kayaknya Gak tau takut atau Ya ada yang meminta, eh gue mau dong kesini Tapi gue yang banyak diatur bro Kok lu ngatur gue sih? Mau ini ke tempat mereka lah, siapa lu lu gitu kan? Malus gue, tapi lu mau kesini bro, aduh gue Siap, siap, siap Siap, siap Gimana bro? Start up? Ya masih sama lah ya Jadi kalau dari kita mungkin nganggepnya Kalau orang bilang ini downturn Kalau mungkin kita bilang harusnya normalnya seperti ini lah Harusnya normalnya seperti ini? Yes Jadi yang kemarin tuh apa? Justru kita tuh bingung ya Kalau yang kemarin itu kan Venture capital tuh invest ke perusahaan yang memang resikonya tinggi Tingkat tutupnya tuh memang harusnya tinggi Ya kemarin tuh gak ada yang pernah tutup Semua sukses Aneh gitu Oh menurut lu malah aneh? Aneh Kalau semua sukses tuh aneh Karena kalau semua sukses berarti resikonya rendah Kalau semua sukses resikonya rendah? Yes Make sense sih Tapi sebenarnya menurut lu Start up itu resikonya tidak seperti ini? Jadi memang resikonya tinggi ya Jadi ya kan nih sama kayak small business entrepreneur UMKM Ya harusnya yang buka banyak yang tutup banyak Yang buka banyak yang tutup banyak? Yes normal Kalau semua sukses kan aneh ya Ya gak ada yang kerja ntar bikin bisnis gampang Kayak bisnis musiman gak sih sebenarnya? Sebagian ya pastikan Yang namanya apa ya Supply demand kali ya Kayak waktu itu memang dana lagi murah Capital lagi banyak-banyaknya Indonesia hot banget lah ya Waktu itu Mungkin ya klarifikasi gue bilang Sekarang masih hot lah Enggak bilang Indonesia tuh Di mata orang-orang kan Kalau kita ngomongin Asia Tenggara Ya boleh bilang Indonesia lah Jadi banyak banget yang mau investasi Akhirnya orang kalap bingung Kayak apa yang kita harus investasi Bayangin ini kayak baru dapet Baru dapet bonus atau baru dapet THR lah Yang relate banget kemarin Ya ada diskon apa aja ya Belanja aja semua Abisin gitu Jadi ya mungkin ekonomi kita bingung ya Kan dulu bercandaannya Hidup kita itu di subsidi investor Semua cashback Semua cashback Begitu cashbacknya selesai Loyo gitu Ya berarti kan sebenarnya Bisnis model yang ada di startup-startup ini kan Ya memang karena Ada diskon aja dong bro Jadi Orang pake kan Mungkin sebagian ya Boleh bilang ya Tapi gak bisa dipungkiri juga Sebagian dari hidup kita udah berubah lah ya Gue mungkin paling gampangnya Online ticketing lah Kalau kita inget Jaman dulu Mungkin kalau yang gen Z Udah gak relate lah ya Jaman masih harus Ngantri di travel agent Pake kertas Masih nge-fax Ya sekarang kan Ya udah tinggal pencet handphone Mau e-link Langsung cus Tiket konser juga lebih gampang Jadi Ada yang berubah Ada yang bener Ya Gak semua harus di digitalize lah Kalau itu gue setuju ya Gak semua harus di digitalize Yes Oke contoh deh misalnya Mobil bekas Jadi startup bro Jadi mungkin gini lah ya Proses listingnya Menurut gue Pasti useful deh Maksudnya Dari proses Ya anggapnya Kalau gue sebagai konsumen Mau cari Kalau ada buku katalognya Yang sekarang ini Notabene online Menurut gue Harusnya jadi lebih mudah Oke jadi ini Seperti daftar listing aja dong Yes Menurut gue itu akan memudahkan lah Daripada gue harus ke dealer Tanya harganya berapa Kalau zaman dulu itu kan Tergantung lo pake baju bagus atau enggak Harganya juga beda nih Iya Kalau ini kan Ya udah ada Standard pricing lah ya Jadi mungkin Sebagian orang ngebantu Tapi apakah itu akan Nge-replace semua yang offline Menurut gue enggak Karena kan tetap aja ya Ada mobil kolektor Mobil antik Ini kan yang gak bisa Digarep lah Mungkin sama pasar online ya Soalnya gini bro Mobil bekas ya Mobil-mobil yang dijual pun juga ya Mobil-mobil yang Betul Showroom-showroom Lain yang mungkin Enggak menganggap diri mereka Atau membranding diri mereka As a startup company kan Yes yes Betul-betul Jadi sebenarnya apa beda ya Kalau dibilang Karena mereka ada aplikasi Mereka memanfaatkan teknologi Betul Lah temen bokap gue yang punya showroom Di WTC Mangga dulu juga pake aplikasi Whatsapp Tapi kan Sama Instagram Buat jualan Betul-betul Jadi kalau gue mungkin Selalu perumpamannya gini ya Bukan bisnis yang gak masuk akal Mungkin valuasinya yang gak masuk akal Valuasinya Yes Jadi bisnis modelnya Sasa aja Mau dia online Mau dia offline Ya sebenarnya Ya akhirnya kan ujung-ujungnya Transaksi berapa Pendapatannya berapa Cuannya berapa lah ya Tapi Ya akhirnya valuasinya gitu Yang menurut gue Orang-orang tuh kayak Wah Kenapa perusahaan online ini Bisa divaluasi sekian Itu menurut gue yang Memang aneh gitu Dari point of view lu sebagai visi pun Aneh Untuk sebagian bisnis aneh Sebagian bisnis aneh Yes Nah tapi lu sendiri bro Di OCBC Ventura Bisnis-bisnisnya Ada gak yang kayak gitu Sebelum ini ya Sebelum Tech Winter ya Karena kalau sebelum Tech Winter ya Oke Kan tadi lu bilang kan Apapun Kayaknya bisa jadi startup nih Betul-betul Jadi kalau ditanya Kita pernah Apakah gak pernah salah ya Gak mungkin lah ya Ada salah Tapi Emang kita paham bahwa Resiko bisnis Atau resiko investasi ini Memang tinggi Kita tahu Gak mungkin Kita bener terus 100% Ya belum ada nih Bola Cenayangnya nih Kalau gak kita udah Di replace AI kayaknya Kalau ada gue juga mau Tapi ya memang Akhirnya mungkin Musuh terbesar Semua manager investasi ya Termasuknya gue tuh FOMO ya FOMO Ya karena kan Ya mau gimana pun Yang keluar di media Yang masuk majalah Yang di cover di TV Itu lebih seksi gitu Ya orang lebih Senang lah ya Pasti Walaupun sebenarnya bisa bayar kan Ya Tapi Ya kadang Valuasinya jadi gak masuk akal Mungkin kadang-kadang Manajemennya Ke distrek Tadinya harusnya Kerja Jadi tampil mulu Ya Akhirnya kan Yang kerja Siapa Sedangkan Tadinya Teorinya itu Startup itu Di valuasi mahal Atau dibayar mahal Karena Manajemen itu bagus Karena Harusnya Dia bisa lebih bagus Daripada manajemen-manajemen Korporat biasa Tadinya at least Teorinya ya Ya Tapi kalau kenyataannya Mereka malah sibuk Yang lain Ya Akhirnya yang kerja Karyawannya gitu kan Jadi Ya aneh gitu Oke Gini deh Lu sebagai Venture capital ya Walaupun sebenarnya As a VC kan Juga bukan Sorry Juga bukan uang Buka juga bukan uang Lu totally Yang dikasih kan Karena kan Lu Lu memanage Dana dari Pihak ketiga Ya In this case sih Kalau kita kebetulan Dananya dari OCBC ya Jadi Karena kita anak usahanya OCBC Ya jadi Dana kita kebetulan Dari OCBC Tapi untuk manajer yang lain Dana mereka Dana pihak ketiga Ya Ya Lu taruh nih Ke satu Startup lah ya Anak muda Baru dulu sekuliah Gitu kan Bisnisnya Apa gitu lah ya Ya Terus tadi lu bilang tuh Kok lebih banyak Nongol di seminar Ya kan Lebih banyak diundang Jadi pembicara Ya ya Tapi kok Bisnisnya Ya tadi lu bilang kan Gitu-gitu aja Betul Nah lu sendiri Gimana bro Emang lu gak bisa ya Bilang Eh kan Kita udah kasih lu Uang nih Yang bener dong Bisnis lu dong Kok lu malah jadi Motivator Ya Gila lah Mungkin gua gak bisa Merepresentasikan Semua ya Ya tapi ini lah Dari point of view Kita ya Jadi rata-rata Posisi saham kita itu Keseringan minoritas Oh Ataupun Kecil lah ya Jadi ya mungkin Kadang-kadang Kalaupun kita duduk Di manajemen Mentok-mentok Paling di komisaris Ya komisaris itu kan Cuman bisa mengawasi Sifatnya ya Gak Bukan Yang mengendarai Bukan drivernya Bukan mengendarai Mobilnya lah Jadi ya Paling kita cuman Bisa kasih acuan Kayak general practice Kayak gimana Dan gak bisa dipungkiri juga Semua venture capital tuh Portfolionya banyak Ya Namanya manusia ya Ya pastikan Kita akan fokus Terhadap Ya 80-20 lah ya Ya mana yang sebenarnya Bisa deliver Result gitu kan Jadi Yang dipusingin banyak Ya mungkin kita Mending pusingin yang Bisa make Significant impact lah Yang 20-nya aja Yang 20-nya aja Ya rata-rata Ya gak bilang bener ya Tapi Ya kenyataannya mungkin Kita dikerjaan sehari-hari juga Seringan kayak gitulah Akhirnya Pertemanan Apa ya Akhirnya yaudah yang deket-deket aja Gitu yang di fokusin Tadi kan dah keluar duit bro Duit dah masuk Sedangkan gini kan Dari awal sebelum uang itu Kan biasanya kan Fundrise Ada seri-serinya kan Emang gak bisa gitu Dikasih tau Eh lu Bisnis begini-begini ya Kalau running Management tuh harus seperti ini Karena Gak bisa dipungkiri juga Banyak startup itu kan Founder-foundernya masih muda bro Betul Gue pernah ya bro Ada founder Dia baru lulus kuliah Dia bikin startup Ya Dia dapet funding sih Gue juga sama Gue juga bingung Nama visinya Kenapa dia bisa kasih funding Jadi dia tuh bikin kayak percetakan online Ya Dia Mau hire marketing director lah Gitu lah Nanya-nanya sama gue Gini-gini Terus dia nanya Ada satu pertanyaan Gini nanya gue Menurut lu Startup ini nih Percetakan online ini nih Harus gimana di awal-awal Dari point of view marketing Gue bilang gini Kan lu Sebagai percetakan online Saingan lu itu kan Bukan hanya Sesama percetakan online Betul Tapi juga yang kayak Di Garuda Atau di Ben Hill Ya kan Yang mungkin mereka Gak menganggap diri mereka Startup gue bilang Betul So buat pembedanya Dan biar lu bisa menjadi Top of mind di Banyak orang Atau mungkin target market lu Ya lu perkuat branding lu dulu dah Karena yang lu tawarkan itu Ya Gak ada bedanya Betul Beda Selembar beda seribu pun Gue mungkin pindah Gak ke lu gitu Bener Gue gak peduli lu online Atau gak gue bilang Pasti Iya Tau gak dia jawab kayak apa Oh kita B2B Kita gak butuh online Gue sampai ngomong gini ke dia Lu Nganggap diri lu B2B Tapi lu gak butuh branding Iya Gak butuh branding dia bilang kan Gak butuh branding Lu tau gak Banyak perusahaan B2B itu Melakukan branding Yes Dibingung Apa contohnya Lu tau oracle gak gue bilang Itu kan B2B ya Karena mereka kan nyawarin software kan Betul Iya tapi brandingnya gimana Lu liat tuh Larry Ellison Yes Lu pikir Dia tampil di media Dia kemana 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 Maksudnya dia lagi ngapain Yes Itu salah satu brandingnya dia Betul Oh gitu ya Iya Dapet duit bro Iya Tanggung jawabnya kan gede ya Iya Tapi Dia aja sebenernya no idea tuh Gimana running businessnya Itu sebenernya yang gue sering pertanyakan loh Bener Ini orang gak kompeten Yes Tapi dapet uang Iya Jadi sebenernya lu kayak kasih Anak kecil Nah Kunci buat ke toko Mainan nih Iya Mungkin tadi gue Itu ya Menurut gue kata kuncinya itu sih Kompeten ya Iya Jadi kalau gue ngeliat kompetensi itu Sebenernya di dua sisi ya Jadi Selama ini fokusnya itu Mungkin kompetensi Di startup founder nya lah At least yang keluar ya Ya dari mereka Kadang-kadang Ya mungkin ada Satu dua oknum yang Ya Kerjaannya kurang lah ya Boleh dibilang ya Jadi Menurut gue nama industri itu Jadi jelek Tapi yang enggak Bisa dipungkiri juga Sebenernya ada di satu sisinya lagi nih Apakah sebenernya Manager-manager investasinya Sekarang kompeten Oke Berarti dari sisi Manager investasinya juga nih Betul Karena kan Kalau kompeten kita Kur kitanya yang kurang kompeten ya Ya pilihannya juga jelek Oke Ya kalau pilihannya jelek Ya Akhirnya ya Terjadilah ini semua gitu Jadi Apakah terjadi untuk semua Menurut gue tidak Karena di dunia ini juga sama Ada manager yang performance-nya bagus banget Ada reksadana Ya kayak Yang udah lebih familiar sama teman-teman di Indonesia Reksadana lah ya Ada reksadana yang performnya 20-30% setahun Ada yang 15 Ada yang 10 Ada yang minus Ya akhirnya ditanya kenapa Managernya Market-nya kan sama-sama aja ya Ya betul Sama-sama di Indonesia yang dibeli juga Sama-sama aja Ya akhirnya ya Bukan berarti marketnya jelek gitu Ya pasti ada peluang Akhirnya yang diuji ya kompetensi dari manager-manager ini gitu Akhirnya gimana sih sebenarnya Memilih yang benar gitu Yang tadi kan harusnya Ya dia nggak diinvest ke situ lah ya Kalau tadi di case yang ini ya Ya itu challenge-nya sih Apalagi di media itu kan sulit ya Denger Apalagi kadang lihat Ya banyak ya kasusnya sekarang Kemarin kayaknya sempat rame Di CV atau di LinkedIn Pasu gitu ya Oh iya CV reviewer tuh Dia belaga jadi CV reviewer Pak bukan HR Jadi Kalau ditanya Ya sebenarnya nggak sulit-sulit banget Untuk kita gitu kan Karena ya Kalau di alumni-nya dia Nggak ada yang kenal dia ya Kemungkinan tuh pasu ya Jadi Sebenarnya tinggal masalah managernya Giat dan niat Untuk mencari tahu nggak sih Sebenarnya Giat dan niat Investasinya apa gitu Tapi kan Ya Waktu ya Akhirnya ya Ya Kalau portfolio-nya banyak Kerjaannya banyak Kompetensinya juga terbatas Ya mau gimana gitu Akhirnya ya kerjaannya terbengkalai Iya bro Tapi tetap aja bro Itu kan tanggung jawabnya dong bro Betul Setuju Iya kan Kalau kayak begitu Setuju banget Kalau kayak begitu Aduh gimana ya Dari sisi manajer investasinya juga Kalau gue bilang blow on Ya founder juga blow on dong Blow on ketemu blow on kan Pasti Ada ya Kayak Maksudnya Nggak hanya di industri startup lah ya Nggak hanya di industri investment lah Kalau kita nanya di Ya perbankan Ya bank juga sama gitu Ada bank yang sukses banget Berpuluh-puluh tahun Profit triliunan-triliunan Ada bank yang rugi mulu Iya betul Tapi kan ini kan Sebenernya dari depan pun Udah kelihatan Salah Udah kelihatan Betul Udah kelihatan kan Ini bisnis sebenernya Nggak bakal kemana-mana Kayak aplikasi Lu pernah denger aplikasi jamban nggak? Nggak pernah denger Ada aplikasi namanya aplikasi jamban Tujuannya memang Bagus ya Kalau ngeliat gininya Tapi udah aplikasi udah nggak ada sih Jadi Toilet Sanitasi yang bersih Lu tinggal suka aplikasi Lu cari Dimana saya lokasi disini Deket daerah sini nih Mana nih toilet-toilet Yang udah Bisa layak dan dipakai Dan bersih gitu kan Tapi kan gue mikirnya gini bro ya Kalau gue sakit perut kan Ya udah cari aja Eee Gue nggak Kepikiran buka handphone gitu Mana nih Gue pengen buang air besar disini Ya Kan kayak gitu Berkonyol bro Ya Akhirnya tadi ya Mungkin kalau gue Baliknya ya Ya akhirnya strategi dan identifikasi ya Karena kan masing-masing Manager investasi Punya strategi yang berbeda-beda Ya Akhirnya itu ngaruh lah Gimana kita ngebuat Timnya Tim kita kayak gimana Soalnya kan Background manager investasi juga Beda-beda Boleh dibilang Oke Sama lah ya Kayak startup founder Ada yang jago marketing Ada yang jago finance Ada yang jago bikin produk Ya akhirnya kan Gimana ngebuat Satu tim saling ngelengkapi lah Ya Kalau ditanya Ya Sekarang gue Kalau harus ngeliat apapun yang berhubungan dengan Gen Z Ya gue juga nggak bisa relate Umur udah nggak Gen Z gitu ya Jadi Ya mau nggak mau Kalau nggak punya tim Gen Z Gimana kita mau mengakui Kita mengerti Gen Z Ya Jadi secara nggak langsung Ya mau nggak mau Kita harus rekrut tim yang Emang ngerti Gen Z Emang Gen Z gitu Kan nggak mungkin deh Kalau millennial sama baby boomer Bila ngerti Gen Z itu Bohong lah Oh iya Gue berusaha memahami Gen Z Tapi kan kalau emang Kayak gue punya akun TikTok Karena gue berusaha memahami Gen Z Nah Iya Kita sih berusaha ya Tapi Akhirnya nggak bisa dimungkir Kita Bukan user gitu Bukan Ya bukan relate Nggak bisa Memahami Tapi Ya nggak Tahu 100% lah Iya Iya Bener sih Kayak misalnya gue juga Gundang guest yang Gen Z Gue berusaha memahami Gen Z gitu Kenapa lo kayak begitu Gitu Iya Tapi gini bro Gue ada satu pertanyaan nih Ini mungkin juga yang Pernah berapa kali gue Ini yang gue sampaikan Menurut lu Lebih mending Sebagai seorang Founder Startup ya Mending dia kerja dulu Jadi staff Di kantor Lalu dia ngumpulin pengalaman Jadi dia tahu Gimana rasanya kerja di kantor Gimana rasanya bekerja As a management Iya Atau dia langsung jadi founder startup Gue selalu percaya Harusnya dia kerja dulu Kerja dulu Kerja dulu Karena gini Kesulitan terbesar Di luar cari funding Jadi kalau tanya startup founder Pasti jawabat nomor 1 tuh Kesulitan terbesar cari funding Tapi menurut gue Harusnya bukan itu Kesulitan terbesar itu adalah Recruitment Recruitment Dan actually membuat suatu management gitu Jadi Kalau udah dapet duit Yang kayak tadi lu bilang Akhirnya Gimana nih Gue harus hire siapa Nah Bayangin Sekarang Tadi ya mungkin lu di Over untuk marketing director gitu Ya Akhirnya Kalau lu kompeten dan lu bagus Masa lu mau kerja Sama orang yang Ya kasarnya Ya dia tahu apa Kompetensinya pun dipertanyakan Akhirnya itu kan jadi Lingkaran setan ya Akhirnya Lu akan bilang kayak Yaudah deh Kalau gue di gajinya tinggi banget Gue mungkin Yaudah lah Gapapa gitu Tapi kan jadi Kalau di ngeselin gue kudeta dia Menurut gue Itu lingkaran setan Terbuat dari situ gitu Dan akhirnya dia Gak pernah punya Mungkin Mereka gak tahu ya Harus bangunnya Corporate-nya tuh Ntar secara gimana gitu Karena gue percaya Kalau startup itu sukses Suatu hari dia akan jadi corporate Harusnya kan Semua bisnis kecil Kan jadi bisnis besar Kalau kan Gak kemana-mana berarti Jadi UMKM doang Nah Jadi Kalau dia gak pernah lihat Cara perusahaan besar Bekerja gimana Gimana dia mau mengreplika itu Jadi Kalau lihat di Amerika pun Akhirnya Sebagian founder Gak menjalankan perusahaannya lagi Mereka jadi advisor aja Atau mereka jadi posisi komisaris aja Mereka hire CEO ya Yang emang bener bisa jadi CEO ya Karena memang beda ya It takes a different person lah ya Jadi 0 to 1, 1 to 100 tuh Beda bro Memang beda gitu Ya orang yang 0 ke 1 Juga ya rata-rata kan diperlukan palu gada ya Kayak Ya kalau bisa semua bisa gitu Tapi pengetahuannya mungkin cetek lah Tapi kalau udah perusahaannya besar Ya dibutuhkan spesialis-spesialis gitu Tapi itu Gue lihat juga penyakit di Founder-founder startup sih Mereka merasa Gue founder Ya gue harus jadi CEO-nya Betul Jadi mereka tuh gak mau ngelepasin Egonya itu tuh Yes Padahal lu gak bisa jadi CEO Betul Lu gak bisa jadi CEO Jadi CEO tuh susah loh Yes Jadi CEO gak enak sebenernya Eh susah bro Tapi orang tuh Somehow ya Ya mungkin juga karena hype startup Kan orang sekarang Kayaknya jadi pengen CEO WNB gitu Iya CEO WNB Padahal sebenernya jadi CEO gampang Kalau di linkin lu bukain Aku linkin Lu tulis background lu Tulis nama siapa Oke gue CEO Jadi CEO ya Less than 5 minutes Lu jadi CEO Bener-bener Tapi kan sebenernya gak Gak semudah itu bro Dan juga ini bro ya Akhirnya gue liat Karena mereka Hire orang Ada tim yang mereka pegang Tapi karena mereka gak pernah kerja Jadi staff dari bawah Mereka tuh rasa empat nih Rasa gimana caranya Berkomunikasi dengan Tim itu gak ada Akhirnya maunya terima beres doang Dan kalimat yang sering diucapkan adalah Pokoknya gue gak mau tau Harus bisa Tapi kan lu gak pernah tau prosesnya kayak gimana bro Dari hulu ke hilirnya Karena dia gak pernah nyobain kan Dan akhirnya Gue selalu bilang ya Startup kenapa gagal Sebenernya bukan karena Winter Tech Winter Or whatever itu Tapi karena ya Lunyi sendiri Penyakitnya tuh di lu Setuju Penyakitnya tuh di lu Setuju Setuju Bukan karena Cari funding susah Tapi lu dulunya ya emang Jadi ya Kalau ditanya gak semua jelek ya Ada yang bagus lah Yang bagus ya bagus lah Tapi kalau emang Hancur jelek ya Sebenernya bisa dibilang Ya mungkin gara-gara lu Ya Setuju banget lah Tapi ya kalau gue cuman bayangin Gue sih gak kebayang Kalau hidup kita mungkin Ada beberapa teknologi Yang mungkin gue gak bisa Ngebayangin kalau sebenernya Ini tuh gak ada gitu Kayak yang tadinya ya Hal-hal yang sekarang kita Berasa muda ya Tadinya tuh susah banget gitu Ya Paling emang kan ya Tadi ticketing Transportasi Belanja online Ya Itu kan memudahkan hidup Kita lah Boleh diberangin ya Betul 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 Ya harusnya Business model ini Bisa profitable Ya Apakah Udah profit Atau belum profit Kadang-kadang kan ini susah ngomong ya Sama Kayak Ya harusnya lu lebih expert On marketing ya Daripada gue Kayak Di kita pun Di venture capital tuh Selalu Pusing banget Dengan Marketing gitu Apakah sebenernya ini Investasi Atau ini sebenernya Expenses Karena kan kalau di sisi Kita anak finance ya Anak akutansi ya Marketing itu selalu Expense Karena kan secara Secara pembuka Secara pembuka Expense gitu kan Tapi kalau nanya anak marketing Gak bisa marketing di treat Seperti itu Kita coba hitung Ntar anak finance Pasti bilang Oh yaudah coba hitungin ROI-nya Ntar keluarnya Eyeballs kan ya Itu Emang Bahasanya Selalu bertolak belakang gitu Jadi memang Itu tuh sulit Kadang-kadang Kita pun Kadang-kadang Mulai dibilang On denial ya Mana yang sebenarnya Ini investasi dalam branding Investasi dalam adoption Mana yang sebenarnya Ini benar-benar Investasi expense Yang tadi gue bilang Ini Gak ada Gak ada harapan ya Kedepan Ya Cuman lagi bakar duit aja Kalau subsidi-nya dicabut Yaudah nyawanya selesai Iya Apa ya Tin ini Line-nya ini Benar-benar tipis Ya Karena emang Emang harusnya dipungkiri juga Banyak orang Sebenarnya gak paham Marketing itu apa bro Betul Mereka berpikir marketing itu jualan Setuju Jangan berpikir Level-nya si IMO Itu Pada tau marketing Kadang-kadang gak juga Betul Even sesimpel Marketing activities aja Itu gak bisa bedain bro Mana branding Mana ini lagi public relation Mana ini lagi publicitas Mana ini sales Ya Diskon sama promo aja Gak bisa bedain Karena orang sering salah tuh Kira promo sama dengan diskon Yes Pahal diskon sama promo tuh beda Beda Diskon ya karena Lu Kasih potongan harga Betul Promo itu adalah Iklan nih Ini misalnya lu Lu lihat nih ya Ada poster Misalnya poster ini ya Poster ini Mona Lisa Ada kucingnya Ada diskon Lu senen misalnya Dapatkan diskon 50% Iya Ini posternya doang Iya Ini iklan Iya Tapi ketika iklannya ini udah beredar Dipasang di billboard Muncul di social media Di instagram Itu promosi Betul Itu aja gak bisa bedain bro Memarapin apa orang kayak gitu Di marketingnya bisa jalan Ya apa ya Ya akhir-akhirnya Ya Setanggahnya ini bisnis Ya indian it's about people ya Ini bisnis jasa gitu Jadi Kalau ditanya bisnis venture capital itu apa Ya kita itu Mengelola dana dengan jasa Akhirnya Sama gitu Kenapa orang Akhirnya track record kita Membuat orang memilih kita Dari sisi Investor kita Dan dari sisi Investi kita ya Kalau investi yang Portfolio-portfolio bagus itu Mereka yang memilih Mereka mau dapet uang dari mana Jadi kayak dulu Awal-awal gue juga Melakukan itu Jadi dulu gue pikir kayak Ngapain ya Kalau sebagai venture capital itu Gak perlu branding dan marketing dong Kayak orang kita yang punya uang gitu Awalnya berpikir begitu Tapi ternyata Waktu mau hire orang Ternyata gue baru sadar Wah Kalau kita gak Keluar sana Gak bikin website Gak bikin ini Ternyata orang gak tau Sebenernya kita eksis Kita itu bener atau enggak Jadi Mau gak mau ya Even kita venture capital aja Harus melakukan Awareness Marketing dan branding gitu Kalau gak kan Ya akhirnya Leads kita jelek Akhirnya investasi kita jadi jelek Betul Betul Jadi ya Kalau ditanya Penting lah Perusahaan seperti kita aja Merasa itu penting Harusnya buat startup Ini lebih Crucial lagi ya Harus come up dengan mindset Lu tuh bukan siapa-siapa Betul Setuju Lu tuh belum di titik Yang tinggi gitu loh Kalau misalnya lu merasa Belum nyampe top 100 Konglo Indonesia Ya bener Di atas langit Masih ada Masih ada hotman Paris Lu bisa ngelain hotman Paris dulu deh Baru dulu Kalau ruko yang banyak Baru ini Karena gitu ya Ya sama juga Mungkin kalau gue di Asset content creator ya Kadang-kadang tuh Kalau kita bikin Konten atau bikin Kayak kita lagi rekaman podcast gitu Dulu ya Dulu gue tuh Punya pikiran di otak gue Wah ini episode Wah ini konten nih Bakal keren banget Bakal the best banget Tapi sama gue Kadang akhirnya Bikin gue Napak lagi Ketika dilempar Anjir gak ada yang nonton Anjir nonton dikit Pokoknya bagus nih Nah itu kan kadang ya bro ya Di bisnis juga sama bro Berpikir bisnisnya tuh Keren banget Yes yes Dipikir tuh bisnisnya tuh Udah lah Udah yang paling top Tapi kan kadang Lu kan gak pernah tau kan Karena itu cuma ada di Kepala lu doang Ya jadi ini musuh terbesar Orang produk ya Jadi gue kalau Lagi sharing session itu Paling diserintanyain Apa sih minimum viable product MVP Itu wakide banget Kalau anak produk Anak startup Teman-teman ngomongin MVP Tapi MVP di kepala mereka itu Dicoba dan disurvey Ke teman-teman ya Dan dibagiin secara gratis Ya semua pasti Itu bukan MVP Semua kan bilang bagus Kalau gue bagi kue-kue gratis Semua pasti bilang enak Gratis Begitu diseru bayar Gak ada yang beli Gak ada yang mau Menurut gue MVP itu Baru usaha itu Waktu orang mau bayar Mau bayarnya berapa Ya itu Lain cerita lah ya Itu kan pricing ya Itu pun gak hanya berarti Cuman di Lu orang beli sekali Udah Betul Repeat order Bener Jadi kalau pricingnya selamanya Nol Ya akhirnya belum ada Produknya Ya akhirnya kan Gimana mau menentukan pricing Orang gak pernah dicoba Ya akhirnya kan sama lah Waktu kita mau launching Sebuah produk Ya pasti kita testing dulu Pricingnya Sebenarnya cocoknya Pasarnya berapa Gitu kan Ya kita survey Kita coba tes Jualan Dan segala macem Akhirnya ketemu nih Harga yang panas Ya tapi gimana bro Jualannya gak pernah Tiba-tiba bikin produk Ya Sebagian Ya mungkin sebagian besar ya Jadi Gue percaya Industrinya gak akan kemana-mana Jadi orang selalu tanya nih Tech Winter Akan masih ada gak sih Besoknya mau jadi startup Gue cukup yakin Masih ada Masih ada founder-founder Yang bener di luar sana Dan emang Genuine nih Akan membuat suatu produk Yang bagus Bisa bersaing di pasar lokal Maupun di pasar luar negeri Ya kalau kita Happy ya Mungkin dengan Kondisi seperti ini Boleh bilang sekarang itu Cari aset bagus Lebih mudah Cari aset lebih mudah Lebih mudah Untuk mengfilternya Waktu 2020-2021 Itu buat kita sulit banget Bagus jelek Semua dapet funding Semua masuk media Semua kita At one point Di tim aja itu merasa Atau mungkin kita yang bodoh ya Atau mungkin kita yang gak ngerti Jadi Akhirnya waktu itu Mungkin kita sendiri yang merasa Oh jangan-jangan ini Imposter syndrome-nya keluar Apakah mungkin Mereka yang lebih Tau Lebih pintar Manager-manager yang lebih pintar Kita yang salah Kenyataannya ternyata Udah 1-2 tahun Ternyata tutup ya perusahaan itu Ada yang udah dapet Pulauan juta dolar Ada yang dapet Pulauan juta dolar Kenyataannya tutup Ya Jadi Kita itu di tim Selalu bercanda Jadi Kalau Kita Bener Tidak investasi Terus ternyata perusahaannya Tutup Dan salah Kita selalu bilang itu It's our job Itu memang kita dibayar Untuk melakukan itu Ya Kalau yang gak dapet Itu yang kita Sama merasa Wah Berarti kita kerjaannya Kemarin salah Ya Kan salah ya Miss itu ada dua ya Ada yang good miss Ada yang bad miss Sama lah Di kita pun sama lah Pasti ada yang Oh Kita salah Ternyata perusahaannya Melejit Terbang Ada yang kita Memang Oh ternyata benar Ya Ya Sadly kan yang keluar disana Cuman yang Ya Yang kita Taruh uang Yang tutup Atau Yang mengebor-ngeborkan diri sendiri Ya masukin uang Terus naik Gitu kan Ya 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 So Sebenernya balik lagi Memang masalahnya tuh Dari orang ya Betul The people Kan Industrinya baru ya Ini mungkin bukan Nge-devent temen-temen yang lain ya Tapi Industri venture capital Di Indonesia baru sekali 2015 2016 Ya walau-alau startup Baru ada Satu Gua venture capital ya Kayak gue sendiri Join 2019 Tadinya Gak dari venture capital ya Kalau ditanya Manager investasi di industri Yang lebih Kayak reksadana aja Gak semanyak itu Jadi ya Akhirnya Kalau Bagus sedikit Jadi founder Akhirnya ya Kita Kita pun Kekurangan Kekurangan Orang sebenarnya Boleh dibilang Di venture capital Di venture capital Jadi mau cari orang itu Cukup Sulit Karena kan Industrinya baru Ya Mau cari dari mana gitu Kalau cari Ex venture capital Ada berapa gitu Masa Kita ngambil temen-temen sendiri Punya juga gitu kan Jadi ya Memang Talent ya Akhirnya mau gak mau Kita harus nge-groom talent Dari industri lain Ya Untuk Masuk ke industri ini Iya Iya Tapi lu merasa gini juga gak sih bro Somehow ya Kalau yang gue liat kan Dari visi itu Kebanyakan memang Kayak lu kan Lu backgroundnya dari investment banking kan Iya Tapi kan Portofolio-portofolio startup itu kan beraneka ragam Betul Lihat saya ada ya startup yang Mau ngurusin warung dah Betul Tapi Foundernya aja gak pernah belanja di warung Visinya aja gak pernah belanja di warung Sog gimana bisa ini kan Jadi kadang-kadang gini Secara operasional pun gak pernah ngerasain Experiennya tuh gak ada bro Karena menurut gue sebenarnya Gak hanya sekedar analis doang sih Iya Tapi lu butuh orang-orang emang paham Kalau bisnisnya tuh seperti apa Jadi Oke Ini lu mau nginginin bisnis warung nih Iya Lu pernah gak belanja ke warung Betul Lu tau gak di warung tuh barang paling laku tuh apa Betul Rokok Tapi kayak tengan Iya Tau gak tuh gimana cara nyitung Skaunya Tau gak Lu butuh tau itu dong Bener-bener Karena kalau gak Ya udah Bisnisnya tutup lah Bisnisnya tutup dong Jadi yang kayak tadi gue bilang ya Memang yang kayak tadi lah Lu juga ngomong gitu Musuh terbesar tuh ego Sama Buat kita itu juga musuh terbesar ego Jadi gue juga selalu bilang ke founder Lu Kalau Lu datang ke gue minta Uang Terus suruh gue yang melakukan strategi dan kerja Kenapa gak gue aja yang jadi founder Iya kan Iya Kenapa gue yang jadi visi Bener dong ya Nah Jadi memang Tugas kita itu Tapi kalau tanya kita tentang Oh Ada gak bisnis serupa di luar sana Lu pernah lihat gak bisnis semacam ini Gimana Bantuin kita secara capital structure Corporate finance-nya gimana Akutansinya gimana Kita jago Ya Tapi kalau Ditanya Gimana marketing Gimana bikin produk Itu memang bukan ekspertise kita Nah itu menurut gue Kadang-kadang jadi ego manager investasinya gitu Mereka merasa kayak Oh Gue udah taruh uang Ya harusnya gue yang berbicara Ya kan kalau di Indonesia Klasik banget ya Selalu orang ngomong Ada uang ada kuasa Yang punya duit yang punya power Bener Jadi Ya memang musuh terbesar itu Jadi ya Tapi itu Balik lagi itu ego Ego pribadi sebenarnya Bukan mungkin Perusahaannya juga gak mendesain seperti itu Perusahaan manager investasi itu Cukup jelas gitu Kita punya posisi stake minoritas Kita itu cuma membantu Value add Atau kayak Mungkin Kalau dibutuhkan ya Temen sparing lah Pasarnya Kita itu jago jadi temen sparing Karena kan Orang tuh lupa ya Kayak jadi founder itu kadang-kadang lonely Jernih Tetap itu lonely gitu kan Masa dia mau diskusiin Oh Uang kita udah mau habis nih Kan gak mungkin sama karyawan Cabut Takut semua karyawan Ya Nah Di saat-saat seperti itu Ya Kita bisa relate Ya akhirnya kita jadi temen diskusi Tapi Balik lagi Kita harusnya tidak mengambil decision Decision itu bukan dari manager investasi Karena kita bukan CEO Betul 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 Sama kayak Kalau Ya kan mereka kita komisaris Masa komisaris yang nyuruh-nyuruh direksi Kalau itu ngapain direksinya Iya Iya Tapi permasalahannya gini bro Gini bro ya Gak semua Yang posisinya leader itu Itu bisa ngambil keputusan bro Jadi lucu ya Kan suka kan Lempar-lempar Lempar-lempar tanggung jawab nih Lu yang ternetangan deh Jangan gue Padahal bisa jadi Itu lucu banget ya Karena Gue Ada di corporate juga ya Jadi Kalau di Anak-anak di bawah itu Selalu terlihat Kata-kata Empowerment Oke Gue pengen di empower Manager gue Gak pernah kasih gue power nih Tapi begitu disuruh ambil keputusan Tanya manager gue aja ya Iya karena gak mau yang ngambil resiko kan Sebenernya kan Nah Jadi Aneh ya Di satu sisi mereka pengen empower Tapi di satu sisi mereka tidak mau Menanggung resiko dari Di sisi yang diambil Jadi Ya Sama gitu Kayak Kita di manager investasi Kalau ditanya saat ini Apakah semua investasi sukses? Enggak Pasti ada yang gagal Tapi Apakah kita berani menanggung resiko tersebut? Ya Kita paham Yakin 100% Waktu kita masuk Itu adalah pilihan yang benar Kalau sekarang itu result Tapi waktu kita masuk Kita tahu Kita punya Supporting yang kuat Kita emang punya Ya Decisionnya harusnya ini profit Tapi kan ya kadang-kadang resultnya Gak sesuai yang kita Expect ya Ya Berarti kan emang Cuman pengen punya Kuasanya doang Jabatan doang Tapi gak mau tanggung jawabnya Iya sih Kalau lagi Ngedate gitu Ceweknya menanya Mau makan di mana Terus hati kamu deh Itu aja lu gak bisa putusin Gimana Gimana lu mau Apa Gimana lu mau bikin keputusan di Perusahaan Benar Tapi ya baik lagi Yang harus mengambil keputusan itu Ya harusnya tetap The CEO Kita itu Kasarnya Bantu dia Untuk Apa ya Mengambil keputusan dengan Information yang lebih Akurat Iya Karena ini Kalau talk about leadership bro ya Ketika lu yang harusnya menjadi seorang leader Ya let's say posisi lu kan tadi kan CEO ya Tapi lu gak bisa make decision And Somehow Ada orang lain nih Mungkin yang di team lu Yang make decision Sebenarnya Secara lu gak sadar ya Leadershipnya udah diambil Dari lu itu Setuju Dan itu pathetic loh Ketika lu yang harusnya make decision lu Leadernya Tapi leadershipnya lu diambil Karena lu gak bisa bikin keputusan Itu apa CEO bayangan Iya ya Dan gini ya Kadang gini ya Kadang gini Misalnya kita lagi di satu team ya Kadang mungkin Oke Bossnya dia nih Tapi Ketika si bossnya ini Gak bisa make decision Ada orang lain yang lebih Vokal Yang lebih berani Yang lebih berani take charge Team itu kan gak bisa diboongin bro Mereka pasti akan lebih berpaling Ke orang ini Dibandingkan si bossnya ini Nah yang kasihan ter Si CEOnya ini Iya Jadi ya Ini striking rate balance ya Soalnya Ini sering kejadian banget kan Sulitnya mungkin Banyak dari kita itu kan Ya kita di budaya timur ya Gak bisa dipungkir Kita di budaya timur gitu Sedangkan kayak Ini startup Inovasi Venture capital Kapitalis itu lebih budaya barat Betul Ya Kita itu Gak suka berdebat Orang-orangnya Ya Ini nya Style nya kita kan Ngedumel di belakang ya Iya Gak harusnya begini Gini Kenapa gak ngomong Mas lagi itu kan Mas meeting tapi gak ada yang ngomong Gak ada yang ngomong Emang ini sulit banget Kultur ini tuh susah dirubah gitu Jadi Waktu gue masuk Sebesi Ventura ini Gue selalu bilang Yang gue rekrut Gue percaya dengan waktu itu Gue karena nonton Pirates of Caribbean Gue bilang Ini Pirate Ship Rule Dimana kapten Kalau di Pirate Ship Rule itu Kapten itu cuma punya satu suara Jadi Kalau Yang lain mau veto dan kudeta Itu selalu bisa Makanya kalau di Pirate Ship itu sering ada kudeta Ya 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 tapi Ngomong Di depan semua orang Ya kalau kala kudeta kan Ditusuk Cabut dari kapal tuh ya Yang di pojokan gitu kan Di inin pedang Ya Ya udah Mending kita kayak gini Debat-debatan Daripada Ujung-ujungnya Ngedumel juga Kerjaan gak beres juga Kalau memang mereka yakin Mereka bisa Meng-replace Kenapa tidak Karena suatu waktu Gue juga waktu di posisi mereka Sempat merasa begitu Gue merasa gue lebih kompeten Kenapa Enggak Gue aja yang jadi bossnya Ya Tapi kan Kalau gue gak pernah ngomong Ya Ngapain gitu Jadi Tapi kan ada risiko juga Kalau ketika lo ngomong Yang ada lo di kick bro Tapi ya Kalau memang mereka lebih kompeten Ya Iya Ya Sama balik ke startup founder Tadi ya Ya mungkin suatu hari ya Gue udah gak cocok lagi Jadi CEO Udah ketinggalan gitu Ya mungkin CEO-nya harusnya ya Yang lebih kompeten gitu Ya Harusnya gak apa-apa Harusnya gue bisa terima itu Itu kan the world The world of capitalists ya Dimana ya Yang sukses-sukses Yang enggak Yang enggak gitu Ya Kalau emang kita mau maju Ya mungkin kita harus siap gitu Iya Ya kebusaran hati berarti kan Untuk menerima Kalau lo emang gak layak Iya Benar Setuju Lo gak layak Lo gak kompeten Karena kayak case di Google lah ya Iya Co-founder Google itu Sergey Brin sama Larry Page itu kan Cuman sekali gue Seinget gue ya Larry Page ya Kalau gak salah Yang pernah jadi CEO ya Tapi itu pun cuman sebentar kan Di awal-awal setelah Mereka naik pun Mereka hire ini kan Larry Ellis Eh bukan Larry Apa tuh yang Yang pernah jadi Di Apple juga Siapa CEO-nya Google Pernah jadi boardnya Steve Eh bukan Bukan Steve Jobs Kok gue lupa ya Yang jenggotan Bukan Enggak udah tua sih Lupa 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 gue Kan akhirnya mereka hire orang lain kan Mereka memilih untuk Ya udah mereka lebih suka Bikin produk Ya research ya kan Ya udah Daripada harus Di management day to day Ya Itu banyak sih Banyak kejadian ya Jadi Apalagi CEO-CEO yang bikin produk Itu sebenarnya gak cocok banget Sebenarnya jadi Level Jadi CEO ya Bukan karena leadership Atau kompetensi mereka Karena Mayoritas kerjaan CEO itu Akhirnya jadi Recruiting Cari uang Sama Branding kan Akhirnya Supaya perusahaannya lebih Terkenal lah ya Ya akhirnya Kapan mau bikin produk gitu kan Ya Jadi ya Terusiasi ya talentnya Talentnya mereka gitu Betul Eric Smith bro Eric Smith CEO Google Awal-awal kan Ya tadi kamu bilang 0 ke 1 1 ke 100 Bisa dibilang Eric Smith itu yang bikin dari 1 ke 100 Betul Kealiannya Kealian yang dibutuhkan berbeda Jadi kan Sama ya Dulu Paling gampang Kita lihat Apple ya Dulu kan Orang yakin ya Begitu Steve Jobs gak ada Apple Mungkin jatoh ya Kenyataannya mungkin Sebenarnya Apple Kalau boleh dibilang Kuatan sekarang ya Dibanding mungkin Waktu Jamannya Steve Jobs Benar Kalau gak ada Steve Jobs Applenya gak ada Tapi ya boleh dibilang Ya sekarang Para desasornya Timku sukses sekali Ini take Apple Secara revenue Betul 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 Mungkin kalau yang gak tau ya Steve Jobs itu Awal-awal Mendirikan Apple Dia gak pernah dikasih Posisi sebagai CEO Betul Yes Karena memang Boardnya Ini orang Belum layak kan Benar Belum layak Gue mengidolakan Steve Jobs Tapi gue juga gak lihat Gini Somehow di sisi dia sebagai CEO Dia kan jadi wajahnya Apple Waktu itu kan Betul Tapi At the other side Kalau gak ada Tim Cook Yang support dia pun Gue juga Menurut gue juga Secara manajemen operasional Apple itu gak bakal Gak bakal sebagus sekarang Karena Tim Cook itu Berperan banget Untuk Membuat supply chain Management Apple itu Sebagus sekarang Kalau gak ada dia itu Wah Hancur Belum tentunya Apple Sebagus juga Sekarang Gue setuju banget sih Jadi Apalagi kadang-kadang Yang CEO-CEO Mungkin yang sering tampil Di luar sana Kadang mereka jadi lupa Sebenarnya Dari semua orang yang hebat itu There is always A girl and a guy Behind them ya Behind the scene Sebenarnya yang Ya Akhirnya Yang membuat mereka Di posisi itu Ya Karena kan Ya Kalau gue harus Keluar sana 8 jam sehari Yang di kantor Tetap harus Ada Sama juga kayak siapa Mark Zuckerberg Pas lagi nge-hire Service Handbook Jadi CEO Gue gak yakin tuh Kalau gak ada Service Handbook Facebook bisa segede Sekarang Benar Mark Zuckerberg kan gak pernah Ada pengalaman Corporate bro Emang dia yang bikin Facebook Dia yang ngoding Dia yang bikin Facebook Tapi kan dia bukan Orang ini kan Orang-orang Under Under appreciated Kalau kita bahasanya Di corporate Ya Harusnya itu sih Tadi ya Investor-investor itu Kayak kita ya Ini kita paling jauh Sebenarnya di posisi itu Posisi di dalam layar Yang sebenarnya Kita support founder-founder kita Supaya Ya dia bisa sukses Tapi akhirnya Dia tetap harus make decision Dia tetap harus Saya masih kerja Ya kita kan cuman Daripada lo tebak-tebakan Nih gue bantuin researchnya Gue kasih lihat Di luar sana ada apa aja Tapi Jangan ditiru mentah-mentah Gitu Ya Ini kan ide ya Tapi Ya Dibikin sesuai Kebutuhan di Indonesia Betul Betul Sesuai kebutuhan di Indonesia Ya Ya itu yang Kadang susah ya Tadi ya Baik lagi ya Makanya Ya kita juga sama Paling susah buat kita tuh Kayak yang di warung Dan segala macam Karena ya Di kota itu kan udah jarang ya Kita kantor di kuningan Jumlah warung jujur terbatas Kalau di kuningan iya Kalau di kuningan iya Jadi Ya Tapi kuningan pinggir-pinggir masih ada bro Masih ada tapi Terbatas ya Jadi Kadang-kadang kita juga bingung sih Kita aja yang di Indonesia Semua orang Indonesia Kita aja merasa sulit Tapi kadang-kadang Kalau ngeliat investor dari Amerika Dari Eropa Dari Middle East Mereka sekali datang ke Indonesia Tapi Bisa Kayak seakan-akan mereka mengerti warung gitu Jadi kita juga kadang Bingung ya Warungnya apa dulu Dilihat Iya Iya Karena Indonesia tuh gede bro ya Kan orang kan selalu di Kalau orang bikin pitch deck tuh kan Oh Indonesia 270 juta penduduk Nanti 2045 300 juta penduduk Iya Hati-hati bonus demografi bahaya Kalau gak dikauk-kauk ini Ini bro ya Dari Sabang sampai Merauke bro Orang yang beda-beda Culture yang beda-beda Cara pikir yang beda-beda Ambil sampel Jakarta deh Itu Jakarta utara Timur, barat, selatan Sama pusat Kalau gue ambil konteksnya misalnya F&B deh Makanan Itu jadi beda bro Betul-betul Itu jadi beda Lu gak bisa jual nasi campur babi Di Jakarta Selatan Bisa tapi gak laku Tukang bakmi jarang di Jakarta Selatan Bami-bami ayam kan Kalau mau bakmi yang pakai pork Ya mau gak mau Lu harus jual di Jakarta Utara Jakarta Barat Betul-betul Itu jadi beda tuh Jakarta Utara nih Misalnya nih Sama-sama Jakarta Utara Orang kelapa gading sama orang pik Itu jadi beda bro Udah beda Koko-koko pikku suka pakai baju apa sih tuh Mereka apa tuh yang kayak gambar anjing itu Apa sih Mereka apa tuh Oh iya sekarang anjing dulu macan Ya iya kan Yang gambar anjing itu Yang katanya kaosnya mahal tuh Itu katanya Gue kemarin ada Ada waktu konten kreator ya Gue baru aja di lobby pikpol nih Kita coba dalam berapa menit Kita bisa menemukan Koko-koko yang pakai Atau cici-cici yang pakai baju-baju kaosnya itu kan Ya udah ketemu Baru-baru dia turun Nggak ketemu Kurang dari 18 detik Ya Marketnya beda bro Orangnya beda Gimana lu bisa bilang Oh ini pasti begini Berhasil disuruh Indonesia Nggak bisa gue bilang Jadi ya tadi ya Kan kalau ditanya Venture capital tuh Tadinya dikira tuh Kita itu invest terhadap ide Sebenarnya harusnya bukan Kita itu invest kepada founder Yang sebenarnya punya kecepatan eksekusi Akhirnya tadi Punya Mereka bisa baca market Mereka tahu marketnya apa Mereka lebih pinter disitu Bikin produknya lebih cepat Ya akhirnya perusahaan bertemu dengan cepat Kenapa Startup mahal Lalu ditanya Kenapa valuasinya harus tinggi Ya karena mereka bertemu dengan lebih cepat Ya sama lah ya Kayak kita beli saham di public market nih Yang pertumbuhannya 50% setahun Pasti harga sahamnya lebih mahal Yang pertumbuhannya 5% Ya segitu-segitu aja harganya Ya tapi begitu pertumbuhan itu Tidak tercapai Ya harusnya saham Sahamnya turun Harganya turun Ya ini yang realita Yang mungkin kita hadapi sekarang gitu Ternyata beberapa founder Eksekusinya itu Kurang bagus Tapi gini bro Kalau misalnya kurang bagus Udah lu gak bisa ngapa-ngapain tadi lu bilang kan Gak bisa terlalu vokal atau gimana kan Karena tadi lu bilang lu As a shareholder Minoritas juga kan Ya sama ya Kayak Gue salah perumahannya kayak Kita pribadi kan ya Kalau sahamnya turun Opsi kita cuma dua kan ya Berharap naik lagi Atau kita cut loss Ya jujur Cut loss di private market itu jauh lebih sulit Karena likuiditas itu Ya kalau saham yang jelek Siapa yang mau beli Kalau di pasar Masih ada ya Kalau harga turun Masih ada yang beli gitu Kalau startup-startup ini Ya memang risiko likuiditas itu tinggi Tapi kalau ditanya kita tahu Kita paham Memang kita masuk ke aset yang tidak likuid Ya ini kayak beli Mungkin mobil antik Jam tangan mahal Ya kalau lagi tiba-tiba butuh duit Jualnya susah Kalau ketemu lawannya Bisa Tapi Ya likuiditasnya ya gak dihargai gitu kan Jadi ya memang Ini Tapi kita tahu Aset ini tuh memang Ya low liquidity Dan high risk Tapi bro Kan SOCBC as a bank ya Betul Mempunyai lini bisnis seperti itu Yang sebenarnya itu menurut gue Enggak bang banget Sebenarnya apa sih yang dicari bro Sama OCBC Jadi kalau secara grup ya Kita itu selalu percaya Sebenarnya kita lagi mengembangkan Ekosistem digital kita Ujung-ujungnya apa Kita mau memudahkan konsumer kita Karena gak bisa di ini Ya banyak konsumer kita juga Ketinggalan secara literasi digital Ya Banyak kayak misalnya Restoran yang tadinya gak pakai POS Kayak secara gak langsung Waktu COVID kan harus pakai Ada POS Pakai QR ordering system Akuntansinya sudah mulai online Ya kita secara bank Akhirnya Ya kita bisa menjabati ini Either kita melakukan investasi Kita melakukan partnership Kita cariin buat mereka Karena ujung-ujungnya buat bank apa Kita mau konsumen kita tambah kaya Dia bertumbuh Karena kalau dia bertumbuh itu Pasti dia cari kredit Jadi secara gak langsung Bank juga bertumbuh Kalau dia tambah kaya Nabungnya juga di kita Bank juga untung Dan satu lagi itu Dalam melakukan transaksi Ya kita maunya Dia melakukan transaksi di bank kita Jangan di bank yang lain kan Jadi ya buat kita Ya semakin kita bisa ngebantu Nasabah kita Ya pasti kita bertumbuh Dan sekarang ngebantu itu Ya mau gak mau Kalau sekarang ekosistem digital maju Ya kita harus Bantu mereka transisi Dari offline Bisa masuk transisi ke online ini Gitu kan Ya akhirnya kita yang pilihin Daripada mereka pilihnya bingung Kita aja kadang-kadang Manager investasi Pilih startup aja susah Bayangin lagi Business entrepreneur Yang sehari-hari Ngerjain bisnis Buat mereka cari POS yang bagus itu Setengah mau mati Marketing mana yang bagus Harus pake software apa Akhirnya ya kita bisa bantu Akhirnya ya ujung-ujungnya Ya gak jauh-jauh lagi Untuk nasabah Ya Tetap harus profit ya Tapi Di sisi dua ya Akhirnya ya kita mau Gimana gak garap Si ekosistem digital ini Kalau liat bank-bank digital lain Kan juga sama kan Mereka gak garap ekosistem Mereka sendiri gitu Ya Oke liat sih gini ya bro Sekarang nih ada founder baru bikin Setara Datang ke lu Pitching ke lu Sekarang apa yang lu liat dari mereka Kata tadi lu bilang kan Valuasi lu udah Lu gak dengar liat Jadi Selain personalnya ya Orang tadi kan lu bilang people ya Apalagi yang lu liat dari Pasti akhirnya Kalau kita demen kata-kata itu Unique value proposition Oke Jadi uniknya mereka apa Kalau 90% dari founder yang ke kita Kalau ditanya kompetitornya siapa Dia selalu bilang Tidak ada kompetitor Kita selalu bilang Kalau gak ada kompetitor Berarti market itu kecil Iya Ya Ya logikannya gitu aja Logikannya gitu aja Ngapain lu bikin Kompetitornya aja gak mau Ya Justru yang kita cari itu Market yang mungkin Highly competitive Marketnya besar Tapi Si founder ini Tiba-tiba Ngenemuin suatu niche Atau suatu Proposition yang Unik Beda dari market Ya mereka punya cara jual yang berbeda Ya kalau ditanya ya Tadi mungkin Lagi cerita tentang kopi Ya Kopi kan gak unik ya Orang ribuan gitu Tapi toko kopi yang sukses Sukses Ya Yang gak sukses Gak sukses Ya Dia ketemuin aja gitu Kayak Ya Ada yang jual kopinya dengan Ya biji-biji terbaik di Indonesia Ada yang kopinya jualan view Ada yang wifi-nya kencang Ada yang lokasinya bagus Jadi Ya masing-masing punya Unique value-nya sendiri Dan akhirnya yang gak bisa bohong itu Traction deh Jadi Traction itu kan Oh Kalau Ya kayak tadi lo bilang gitu Kayak Gue merasa konten gue terbagus Ternyata view-nya gak ada Ya Kalau view-nya gak ada ya Berarti traction-nya gak ada Iya Bener Akhirnya kan kita mau bohongin diri sendiri Gue bisa bilang kayak Oh gue barista terbaik Tapi Begitu buka toko kopi Gak ada yang mau beli gitu Ya Sama aja bohong lah Ya Akhirnya kalau ditanya Yang kita lihat Itu ya Ya kita pengen yang Ya bener-bener yang Ya market-nya bener-bener digarap semua orang Iya Berarti lo juga bakal Lebih strict ya Dibandingin Iya Jadi Awal gue join Jadi gue selalu dulu berpikir kayak Wah Mau jadi manager investasi yang pegang uang Harusnya main job gue itu Melakukan investasi Ternyata udah 5 tahun di kerjaan Sekarang merasa kayak Sebenernya gue kayak manager resiko Karena kalau melihat sebuah investasi Semua tuh gue harus pikirin Apa resiko yang gue belum pikirkan sebelumnya Dan gimana gue meng-cover resiko-resiko tersebut Ya tadi bilang kan Gue harus cek Foundernya bibit bobotnya gimana Temen-temennya siapa Ya track record dia dulu Di kerjaannya sebelumnya bagus atau enggak Karena kan banyak ya founder bagus Tapi di kerjaannya ternyata dulu Wah Musuh semua orang Troublemaker Ya harusnya gue gak investasi Itu kan Ya these days These days benernya Gue merasa jauh lebih enak ya Dengan kebantu LinkedIn Glassdoor dan segala macem Malah even e-commerce kadang ada ya Kadang kalian punya berita malah yang Wah founder ini kerjanya marah-marah mulu Di kantor Ya buat kita tuh helpful banget Jadi awal-awal gue mungkin Mulai ini kanan Tahun 2000 2021 lah 2021 awal-awal Karena ya akhirnya Waktu itu gue melihat Sulit untuk mencari Berita dan data itu Waktu COVID Karena semua di rumah Gak bisa nih Nongkrong-nongkrong Ngajak orang COVID Terus Muncul lah Ternyata Forum kalian Awal-awalnya Awal-awalnya mungkin Orang-orang Giba ya Awal-awalnya Tapi dibalik itu kita sadar Oh berarti ada yang salah nih Sama founder-founder Ini gitu Kalau enggak kan Enggak mungkin Muncul Orang-orang komen Oh Founder ini kurang bagus Founder ini Kerjanya marah-marah doang Ya akhirnya itu menjadi yellow flag Belum tentu Semua itu benar Ya pastikan kita melakukan verifikasi lagi Tapi buat kita ya itu early warning sign Ya harusnya itu lampu kuning nih Ya ntar kita cek lagi gitu kan Dengan source-source kita Teman-teman kita sendiri Kayak benar gak sih Ini kejadian atau enggak gitu Ya Tapi ya Kita selalu menganggap ya Sebanyak-banyaknya warning sign Lebih bagus buat kita Betul Karena kalau yang lewat bisik-bisik itu Biasanya lebih akurat bro Iya Apalagi zaman COVID Berita tentang startupnya pasti Kalau gak si ini dapet funding Si ini dapet funding Udah gitu doang Gak ada berita lain doang Karena kita juga surprise ya Karena berita yang kita belum tau pun Ternyata kalian udah tau dulu Karena kita ninjanya banyak Jadi kadang kita aja investor mungkin Dapet berita anonimnya dari kalian gitu Padahal portfolio kita sendiri Apalagi kalau yang berita jelek ya Karena gini bro ya Suara orang yang tertekan dan menderita itu bro Itu jauh lebih powerful bro Pasti Dibandingkan Yang muncul di headline-headline berita bro Pasti Ya media Media juga butuh revenue Betul Disosisi Tapi kadang-kadang gitu kan Ya gue pun juga surprise ya ketika banyak orang cerita Anjir emang sampai segini Dan kadang-kadang yang Gak ada di pikiran gue gitu Enggak orang bisa sampai melakukan seperti itu bro Tapi ya Baik lagi Gue percaya Ya sama ya kayak Ini mungkin kayak yang kemarin heboh gitu Kasus Polisi Atau kasus korupsi di pemerintahan Apakah semua? Enggak semua emang Ya tapi Ada yang ketangkep Ada gitu banyak Tapi ya Bukan berarti Jeleknya itu kan Satu citranya jadi hilang ya Menurut gue Venture capital dan startup pun Sekarang lagi di kondisi yang sama Ya kalau ditanya Orang Fresh graduate sekarang Kayaknya gak mau deh Jangan startup Ya ada banyak yang Ada yang gak mau lah ya Udah takut ya Takut baru join Seminggu lay off lagi Karena ada aja bro yang kayak gitu bro Takut menolong kayak gitu Ada bro saya bro Udah tau nih Bulan depan bangkrut nih ya Kita melay off nih ya Hair loh Udah orang daerah Pindah Oh cari tempat kos Udah gak kos nih Udah sewa Eh gue di lay off Jadi itu juga Itu ketakutan kita sih Kita tuh paling takut sebenernya Jangan sampai Orang Indonesia itu Patah semangat Dan udah gak mau jadi entrepreneur Iya gue Di satu sisi gue setuju bro Tapi di sisi lain Gue juga sebenernya Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Jadi entrepreneur Kalau lu memang gak bisa Oke mungkin gue koreksi sedikit Jadi gue sebenernya paling gak suka Kalau diundang ke acara sebenernya tuh dari dulu Paling main acara Gimana mendapatkan visi funding Gue yuk banget ya Kalau 2021-2022 Karena lu venture capital Tiap kali gue podcast pun Orang cuma mau ngomongin itu Gue benci sekali Karena menurut gue harusnya 90% atau mayoritas dari bisnis itu Tidak mengambil venture capital funding Karena ya gak semua bisnis itu Bisa di grow rocket Kayak ini gitu Kayak mungkin Ya sama ya Kayak besok kalau Ekomur dikasih 100 miliar Mungkin lu juga bingung gitu Lu itu mau diapain Gue dikasih 100 miliar Beli Ferrari Gue gak suka Ferrari Sempit soal Ferrari Beli apa? Dan Cruiser Gede itu Ya mungkin itu gitu Jadi gak semua bisnis itu Cocok dikasih dana yang banyak Disuruh buka secara cepat Ya Karena kadang-kadang marketnya belum ready Jadi Tapi ya Kalau kemarin itu Kalau gak dapet venture capital funding Seakan-akan gagal Kayak Padahal 10 tahun yang lalu Gak ada venture capital Ya Cari uang temen Boss-boss lama Cari Pinjeman Ya buka bisnis pelan-pelan Ya akhirnya mereka Sukses Jadi bisnisnya bertumbuh Sampai sekarang Ya cuman kalau sekarang Seakan-akan caranya ya Oh Kalau gak dapet venture capital Berarti gak sukses Ya menurut gue itu salah Banyak kok bisnis-bisnis sukses Profitable Tapi Gak perlu venture capital Malah kita mau masuk pun Dia gak mau Buat apa kalian Bener-bener Berarti sekarang jauh lebih ini ya bro ya Lu juga jauh lebih picky lah ya Untuk Nah memang aku mau koreksi itu Kita tidak lebih picky Kita memang picky Ntar kalau gak berarti dulu-dulu gue gak kerja Berarti Iya Ya Sudah seharus ya lah Memang Tapi kan tingkat resiko dan tingkat bunga beda ya Sekarang Kalau dulu tuh bunga Murah kasarnya bunga di Amerika Waktu itu Covid itu hampir 0% Ya Ya Kalau nabung gak dapet apa-apa Tapi kalau sekarang nabung dapet Sekarang bunga Banganya 5% 5,5% Ya intinya kita gak nabung Gak ngapa-ngapain aja Udah dapet 5,5% Per tahun Ya Karena nang joke-nya kemarin Lebih besar udah pernah naik gaji Jadi nabung di bank itu Lebih besar udah naik gaji Ya Ya walaupun sedih juga ya Tapi ya kenyataannya itu Jadi ya Iklim berbisnis berupa Ya kalau bunga tinggi itu ya Pebisnis-pebisnis jadi Malas melakukan investasi Ya mereka nabung aja Duduk manis aja Nikmatin bunga Lu hidup dari deposito cukup bro Nah Ya Memang bener Jadi buat kita pun sama ya Kayak resiko yang diambil sama Malah karena resikonya lebih tinggi Tapi Bunganya Atau mungkin imbal baliknya itu gak naik Jadi ya Sulit Memang iklimnya lagi begitu Karena suku bunganya tinggi Menurut suku bunganya ini bakal Setinggi ini bakal sampai kapan? Jadi dari 2 tahun yang lalu Gue kalau ngomong sama orang Orang selalu bilang Turun gitu Akan turun Tapi Kenyataannya Udah naik berapa kali nih Kayak dari saat itu ya Jadi kalau kita ya Udah beranggap aja Yaudah gak usah Tebak-tebakan Gak usah dicenayangin Suku bunganya berapa Yaudah Anggap aja ini New normal Kalau turun kan kita semua happy Ya Kalau gue selalu mikir Resiko terburuknya aja Gak usah Gini lah Sama kayak kita melakukan investasi Kalau jadi unicorn Gue gak usah mikir lah Mau ngapain juga Pokoknya gue untung deh Mau masuknya harga berapa Pasti untung Kalau jadi unicorn Nah Tapi kan Kalau masuknya tinggi Begitu tutup Ruginya banyak Jadi kalau gue cuman mikirin bawahnya aja Kita Gak usah mikirin untungnya berapa Untung tuh hasil Kalau orang main saham yang udah mikir Wah Gue bisa dapet 2x ya 3x ya Itu biasanya Rugi tuh Gak lama Accountnya abis Iya Karena FOMO Segala macem ya Kalau kayak kita mikirnya Yaudah Harus cut loss di harga berapa Kalau naik Naik mah gak usah dipikirin lah Naik tuh Pasti happy lah Iya Semua naik pasti happy Iya Turun tuh baru Pada terakhir Kalau turun Kerja gak fokus Betul Betul Ya tapi situasi Dunia sekarang Perang lagi ya Menurut gue susah sih Untuk bisa Nol lagi Karena kan kemarin suku bunga nol pun juga Amerika printing money Ya karena memang supaya Orang ini kan Spend Orang belanja gitu kan Nah sekarang kan Udah gak seperti itu Betul Situasi udah seperti itu Ya Ya gue baru ngalamin Mungkin pas 98 sih Gue belum ngalamin deh Tapi gue percaya Di semua krisis itu Gue melihat Ada opportunity Selalu Kalau gak ada Krisis tuh Gak ada opportunity Gue kebetulan Gue demennya nonton F1 Jadi Gue sampai bilang Kalau gak hujan tuh Yang menang Dede lagi Tapi kalau hujan Nah keluar nih Ini Kuda-kuda hitam Bisa berjaya Jadi ya Jadi saat-saat seperti ini Ya mungkin opportunity Kalau Enggak ya Kita ya gitu-gitu aja Pertumbuhannya Biasa-biasa aja Ya mungkin Orang-orang yang lebih punya privilege Punya access to funding Akan selalu menang Kalau kondisi Tidak ada krisis Tapi kalau Kondisinya Bergejolak Ya Akhirnya pemain-pemain baru Bisa muncul Kalau pergi perang ini apa Bisnis yang bagus ya Gila senjata Ya senjata sih Tapi kan itu Itu kan yang emang Amerika lakukan Dari jaman kapan Ganti presiden bolak-balik pun Ya emang itu Salah satu Rumah sakit Rumah sakit Kesehatan Ya itu Jadi Selalu ada opportunity Jadi Banyak lah Kalau dulu kayak Waktu startup jaya-jayanya Yang rame banget kan Bisnis recruitment Bisnis recruitment tuh Merajalnya lah tuh Waktu startup Cari orang susah banget Ya Kalau sekarang ya mungkin Tetep aja ada Ya Yang waktu itu kan rame upskilling Recruitment Ya Pasti sekarang akan keluar Opportunity-opportunity berikutnya Cuman ya Belum keliatan aja gitu kan Ya sama Kalau ditanya Kita juga lagi Mencari Apa sih Berikutnya Apa sih Wave berikutnya Gimana sih Kita mau ngambil keuntungan Di sektor mana berikutnya AI bro Hah? Kemarin udah tanya AI-nya Dia gak bisa jawab sih Yang untungnya mana Ntar ya Kalau AI-nya udah bisa jawab Ntar kita Bisnis AI gitu Iya Sekarang lagi musimnya Semuastartup.ai Tapi Tapi ya Ini ya Kalau yang gue liat Kadang-kadang AI kita bisa begini Tapi ya Kalau liat ini Bagnya Di dalam bagnya Ya lu ambil dari Open AI juga Iya Jadi kita percaya Teknologinya lah Karena hidup kita pun Kayak kerjaan gue sendiri pun Kita dimudahkan banyak Dengan AI Tapi ya ujung-ujungnya Depannya tuh masih human Depan-depannya Tetap aja Masih harus cari revenue Ya masih harus jualan Ya Bisnis kalau gak ada revenue-nya Bukan bisnis kan Itu jadi non-for-profit Volunteering Ya akhirnya ya Bisnis tuh harus profit Namanya bisnis kan Iya Emang volunteering gak saya profit bro? Eh? Volunteering emang gak saya profit? Ya kan ikhlas Ikhlasnya Bisa lah Volunteering bisa kok profit Karena orang-orang volunteer tuh kayak-kaya Oke bro Thank you bro ya Buat cerita-ceritanya bro Akhirnya setelah sekian lama Ada dari venture capital datang Gue terkali ada venture capital kesini Kapan ya? Sudah lama ya? Sudah lama ya? Ini nih apa Lupa gue terkali siapa ya? Menekel mitos berarti Menekel mitos kesini Ya karena itu bro Undangnya tuh ribet Gak masalahnya Banyak ina-inu Ina-inunya Katanya tanya susah-susah gitu ya? Kak gak Kan gue Gue selalu bilang Kita ngobrol aja Emang gue gak menyediakan Daftar pertanyaan Tapi kita ngobrol aja Atau gue pun Gak akan Ini kok Jahat atau gimana kan Karena kan memang Fungsi dari podcast itu adalah Kita ngobrol Ya gak apa-apa lah Kan kadang walaupun beda persepsi Tapi kan pasti Inilah Jadi masing-masing Pasti kan punya sudut pandang Masing-masing Betul Betul Tapi kan sebenarnya Fungsi podcast itu adalah Gimana gue sebagai seorang host Ngajak ngobrol Tamu gue kan Kita sama visi lain juga Kadang beda pendapat Wajar kok Kalau semua sama Itu aneh Oke bro Thank you bro ya Kita jumpa lagi Di Merse Room episode berikutnya Bye